Pada hari Jumat 3 November, banjir melanda kawasan Ranca Ekek dan membuat kawasan Ranca Ekek dan sekitarnya mengalami kemacetan. Rute baru bis Damri dipat diukur Jatinangor melewati tol pasta. Alternatif akses yang mudah namun kurang sosialisasi. Dan jangan ketinggalan kuliner akhir pekan di kawasan Jatinangor mulai dari ayam geprek yang pedas dan jus yang menyegarkan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Oliya. Dan saya Hanifa Yusriha yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi yang aktual, tajam, dan terbicara. Dalam acara Lintas Ayat Pekat. Selamat siang pemirsa. Selamat siang pemirsa, berita pertama diawali dengan banjir di kawasan Ranca Ekek. Banjir di wilayah ini mulai naik pada Jumat sore hari kemarin. Selain itu, banjir di Ranca Ekek menyebabkan kemacetan di tiga titik kawasan, yaitu Ranca Ekek, Cilengi, dan Jatinangor. Karena dilewati banyak kendaraan, sehingga kawasan ini menyebabkan kemacetan yang tidak hanya di wilayah Ranca Ekek saja, tapi hingga Cilengi dan Jatinangor. Khususnya pada sore hari saat ubaran pabrik dan siang hari pada akhir pekan, saat banyak mobil yang ingin menuju arah tol Cilengi. Pemirsa, sekarang kita sudah tersambung dengan reporter kita di sana. Ada saudara Dina. Oke Dina, selamat siang. Bagaimana keadaan atau situasi saat ini yang terjadi di kawasan Ranca Ekek? Bisa laporannya, Dina? Terima kasih Hanifa dan Awliya di studio. Ya, pemirsa saat ini saya sudah berada di jalan Ranca Ekek, tepatnya di kawasan samping pabrik KHTX. Seperti yang kita tahu, tadi sore kawasan kota Bandung dan sekitarnya diguyur hujan besar, yang menyebabkan banjir di daerah Ranca Ekek ini mencapai ketinggian 50 cm. Banjir ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang, dimulai dari tol Cilengi sampai jalan Cikijing. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu warga sekitar. Ya, Ibu, dengan Ibu siapa? Mutoharo. Dengan Ibu Mutoharo. Menurut Ibu, penyebab utama dari kebanjiran ini apa ya, Bu? Selokan. Yang keduanya sampah. Sampah yang menuh, Bu. Jadi sampah dan selokan ya, Bu. Dan mungkin harapan Ibu ke depannya untuk kebanjiran ini apa, Bu? Mungkin pemerintah lebih menggalakkan untuk selalu dibersihin selokan dan menghimbau pada masyarakat untuk menjaga kebersihan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, seperti itu ya. Terima kasih ya, Bu. Sama. Ya, Ian kembali ke studio. Ya, terima kasih, Dina, untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, Pemirsa, sudah beberapa bulan berjalan dan beri di Patiukur via Polkasta. Tetapi masih banyak warga yang tidak tahu info tersebut karena kurangnya sosialisasi. Selanjutnya di LIMKAS Akhir Pekan. Terima kasih.